Pemirsa kantor pengadilan agama di Kabupaten Cianjur terpaksa ditutup sementara setelah diketahui terdapat seorang hakim terkonfirmasi positif COVID-19, usai swat, dan repi tes. Perutupan tersebut akan berlangsung selama 14 hari. Beginilah kondisi kantor pengadilan agama kelas 1B Cianjur setelah diketahui adanya seorang hakim positif COVID-19 dari hasil rapit dan swap tes. Pelayanan di kantor tersebut terpaksa harus ditutup sementara hingga 3 hari ke depan, sementara untuk sidang gugatan perceraian ditunda hingga 14 hari. Warga yang hendak mengajukan gugatan perceraian terpaksa harus kembali pulang menunggu hingga 14 hari. Kantor akan kembali dibuka setelah adanya keputusan dari Kepala Pengadilan Agama Cianjur.